Wahyu Astabrata Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram Menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia Yang ingin menyebab misteri kehidupan ini Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bua Nergis Muriono Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi Ilustrasi musik Hari Sabar Teknik dan montase Jemi Mumu Dengan sutradara Ferry Fadli Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Wisuda Pangeran Rangsa Seiring Fajar menyingsing di ufuk timur Maka peperangan pun berkobar Orang-orang Mataram mengepung dan menyerbu kota Gresik bagai lebah berhamburan Dan hingga disarang mereka Adipati Pekik dikepung oleh putra-putra Mataram Bagas Koro, pengawal setianya, segera menerjang dan melindunginya Puluhan prajurit berkuda mengepung Adipati Pekik Bagas Koro melesat bagaikan sapuan angin Menerjang ke tengah-tengah pengepungan Melindungi junjungannya Kanjem Pangeran Agas Koro dengan cepat menyaut tubuh Adipati Pekik Dan dalam waktu sekejap, mereka pun lenyap dari kepungan orang-orang Mataram Bagas Koro memanggil tubuh Adipati Pekikik Ia melesat bagaikan hilang Ia memamerkan kepandainya dengan meloncat-loncat dan berjalan di atas pucuk-pucuk pohon Dalam waktu sekejap, orang-orang Mataram mampu menguasai kota Gresik Kota Gresik langsung dibakar dan diratakan dengan tanah Seluruh rakyat melarikan diri dan berhasil menghindarkan malapetaka Mereka porak-poranda bagaikan anak-anak ayam yang kehilangan induk dan diserjat olang dari langit Kita telah membereskan kota ini dalam waktu sekejap, karena surat ini Tapi kita harus hati-hati Adipati Pekik melarikan diri Lalu bagaimana dengan pengerahanmu di Kepungan Pekik Pajok Sodono? Dia juga melarikan diri Ini akan menjadi peluta berat yang masuk ke Surabaya Mereka akan tahu, masaran benar-benar mewujudkan impian mereka Lalu bagaimana dengan anak-anak muda kita? Alap-alap dan barat tipe berhasil bekerja dengan baik Mereka berjuang bagaikan singa kelapa Kita bantu di Tenggara Kemas Nampaknya di sana membutuhkan bantuan kita Letusan terjadi di sana sini Pertempuran makin seru Kota Gresik benar-benar menjadi lautan api Banyak orang di dalamnya berusaha menyelamatkan diri Tetapi putra-putra Mataram tidak mundur Mereka terus mengepung, menghancurkan, membabat Dan membakar apa saja yang ada di depan mereka Pada saat itu pula, di Mataram diberlakukan keadaan darurat Panembahan Nyokrawati makin parah sakitnya Ia kini terbareng di pembaringan di peristirahatan Taman Kerapya Ratu Adia istriku Iya Kang Mas Prabu, hamba Jangan menemukan wajah sedih di dekatku Aku ingin melihat seperti 20 tahun yang lalu Saat aku pertama kali mengenalmu Kau nampak segar dan cemerlang Kang Mas Prabu Bagaimana hamba tidak sedih Melihat keadaan Kang Mas Prabu Yang semakin lama semakin parah Nih mas Aku tidak apa-apa Aku tidak apa-apa Dan kau nih Mas Ratu Lungayu Mampaknya Mas Prabu Aku juga tidak ingin melihat kau sedih Aku tidak apa-apa Sebentar lagi aku pasti sembuh Apakah kalian tidak percaya? Kang Mas Prabu Bagaimana kami-kami ini tidak sedih? Hamba tidak tega melihat Kang Mas Prabu menderita seperti ini Kami merindukan jalan-jalan bersama Dan berlari-lari bersama di padang rumput yang hijau Dan kini Kang Mas Prabu nampak lelah dan letih Sudah beberapa hari Kang Mas Prabu tidak keluar dari bilik Sudah Jangan bersetih nih mas Kalau kalian tidak tega melihatku Silahkan kalian istirahat di kamar sebelah Jangan hirohkan aku Aku tidak apa-apa Hamba-hamba Kang Mas Prabu Tolong tinggalkan aku sendiri Hamba Kang Mas Prabu Para istri Sultan meninggalkan ruangannya Kini ia berparing seorang diri Pada saat itulah Ia berusaha memejamkan mata Kamar dalam keadaan gelap Karena seluruh pintu ditutup Bahkan tirai pun ditutup Hingga sinar matahari tak ada yang mampu menembus dinding-dinding kayu jati Suasana menjadi hening dan sunyi sekali Kang Mas Kang Mas Permesuriku Permesuriku Iya Ini aku Kang Mas Mengapa kau nampak sedih Ada apa Kang Mas Bagaimana aku tidak sedih Permesuriku Pada saat rakyatku menghadapi peperangan Aku tidak bisa terjun di tengah tenangnya Bagaimana pula aku tidak sedih Kang Mas tidak perlu sedih Dalam keadaan seperti itu Bukankah sudah kewajiban rakyat semesta Agar mereka membela Kang Mas Prabu Sudah selayaknya sebagai prajurit turun ke Medan Naga Kecuali dalam keadaan sakit Seperti Kang Mas Prabu saat ini Rasanya aku tidak mampu bila harus begini Masih banyak tugas dan kewajiban yang harus kulakukan Tapi kalau aku harus tetap meringkuk di atas pembaringan begini Apa jadinya Bagaimana dan apa yang dikatakan rakyatku tentang pemimpinya Kang Mas Prabu Segala sesuatunya Tentu sudah kau mengerti Kang Mas Prabu telah siap bukan Setiap kali turun hujan Pasti ada masanya Untuk redah Saat angin berhembus kencang Pasti akan menyusul saat-saat yang sunyi dan tenang Aku senang Kau telah memberikan wasiat Rangsang Ia bisa menjadi seorang yang baik Aku bisa menerimanya sebagai raja Sebagai penggantimu Tapi saat ini Ia tidak boleh berdiam diri Ia harus turun di Medan Laga Gresi Permesuriku Ia satu-satunya yang kuharapkan Mengapa ia harus ikut bertempur Pasti saat ini pertempuran sedang terjadi dan makin kacau Kalau ia ingin menjadi Raja Mataram yang baik Saat ini juga Ia harus segera pergi ke Gresi Rangsang harus ke Gresi Turba Tempur Iya Iya Untuk menjadi lelaki yang berkasar Ia harus tunjukkan kepadaku Bahwa ia tidak akan pernah mundur menghadapi maut sekalipun Tapi ia satu-satunya harapanku Raden Mas Rangsang Harus pergi ke Gresi Panembahan Nyokrowati Masmul sekali Saat Nyai Rorokidul menuntut putranya Agar menyusul ke Gresi Ikut berperang melawan orang-orang Gresi Panembahan Nyokrowati berusaha mengerti Ia hanya membalas tatapan Nyai Rorokidul Yang semakin panjang memandangnya Permesuriku Haruskah milikku satu-satunya menuju ke Medan Laga? Iya Seorang pemuka Mataram Tidak boleh takut dalam menghadapi peperangan Dari sanalah ukuran itu nanti didapatkan Hari ini sudah berkobar peperangan di Gresi Haruskah Raden Mas Rangsang menyebabkan pertempuran? Apakah hal itu tidak membahayakan keselamatannya? Seandainya aku tiada Siapa yang akan menggantikanku? Karena dialah satu-satunya tumpuan harapanku Kang Mas Prabu Sejak kapan kau memiliki ketakutan dan kekhawatiran seperti itu? Selama ini yang aku lihat adalah ketangkasan Kecerdikan, keberanian, kegagahan dan kebesaran Tapi kenapa kini kau menjadi ciut hati? Kenapa Kang Mas? Karena aku tidak sepertimu Kau mampu melangkah di dua dunia Sementara aku Aku hanya memiliki kemampuan yang terbatas Aku tidak mampu berbuat apa-apa lagi Kau tidak perlu cemas Kang Mas Biarlah aku sendiri yang menemui Raden Mas Rangsang Agar ia menyusul teman-temannya terjun ke Medan Laga Saat itu pula Nyai Roro Kidul undur dari hadapan penembahan Nyokrawadi Nyai Roro Kidul langsung menemui Raden Mas Rangsang Yang saat itu ada di daerah Jordan Raden Mas Rangsang memang tidak diperkenankan oleh Tumenggung Martoloyo Untuk ikut serta dalam peperangan Ia hanya diminta untuk berjaga-jaga di luar Medan Pertempuran Ia ditemani Aji Sukmo Untuk menjaga segala kemungkinan Dan pada saat itulah Ia merasakan dengung aneh pada telinga dan mata batinnya Kau adalah pemuda sejati Untuk apa hanya menjadi seorang penonton Cabut pedangmu dan melangkahlah Cabut pedangmu dan hadapilah musuh-musuh Mencabut pedangku Kau satria sejati Janganlah hanya menjadi penonton Cabutlah pedangmu dan turunlah ke Medan Laga Untuk apa menjadi penonton Janganlah takut dengan nyawamu Tak ada yang mampu melepaskan nyawamu Jika kau memang merasa menang dari mulanya Kang Mas Sukmo Aku harus melangkah Kanjeng Pangeran Aku harus turun perang membantu Baratigo Alap-alap dan bau reksa Aku tidak bisa tinggal diam Kanjeng Pangeran Kanjeng temenung Nataloyomareng Kanjeng Pangeran Untuk turun ke Medan Laga Sebab Kanjeng Sinuun pun berpesan Agar Kanjeng Pangeran hanya memperhatikan Bukan untuk turun ke Medan Laga Aku seorang kesatria sejati Aku tidak boleh berdiam diri Sementara kawan-kawan ku turun berperang Aku seorang prajurut sejati Kanjeng Pangeran Jangan berkeras hati Aku harus menunjukkan kemampuanku di hadapan Kanjeng Romo Selama Kanjeng Romo masih hidup Aku juga ingin menunjukkan pada Kanjeng Temunggu Matoloyo Bahwa aku bisa berperang Kau pun harus membayang-bayang Jangan biarkan dia sendirian Ikutilah dia Karena kau pengawal pribadinya Jangan terlambat Kang Mas Gunakanlah sampur jelas sutra sebaik-baiknya Dan pergunakan kiai pedang kangkam Sesuai dengan apa yang kau perlukan Rekaslah Kang Mas Haji Sukmo dengan cepat melompat ke punggung kuda Dan melarikan kudanya mengikuti jejak Pangeran Rangsang Ini ia pun terjun ke medan pertempuran Dengan seksama Ia mengikuti gerakan langkah-langkah Pangeran Rangsang Ia terus membayang pemuda itu dengan pusakan Nyai Sampur Jelas Sutra Agar apa yang dilakukannya Tidak membahayakan keselamatan dirinya Pertempuran makin seru Terjadi antara putra-putra Mataram Dan putra-putra Surabaya Haji Haji Apakah yang menurut Kang Jum Pangeran Rangsang Mengapa ia turun ke medan peperangan Ia telah mengundur ke dalam pancah pertempuran Kita harus pergi semuanya Kita tidak bisa disini Kita harus pergi Panjang adipan Silahkan menyelamatkan diri Biarlah amba menghadap menyereka Haji Jangan menyerah Kepung tempat ini Mereka akan lari Tangkau Babat saja Hancurkan mereka Hancurkan Awas Jangan menyerah Cepat Lari dari sini Ia 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 Semuanya Ia Ia Kepung Hancurkan 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 saja Siapa namamu sebelum nyawamu melayak Ayo ketika sekali kau Akanku potong layakmu Mengatakan Hancurkan Anggurkan Biar aku sendiri yang menghadapinya Jangan halang-halangnya aku Aku telah melukai Kau telah melukai kaki Ayo majulah kau tidak perlu mundur pedangku ini sebentar lagi akan mengirim muka alam Pertempuran terbuka benar-benar mengerikan korban berkelimpangan di sana-sini mayat bertumpuk-tumpuk darah seakan-akan membanjiri kota Gresik. Prajurit-prajurit Mataram maupun prajurit-prajurit Gresik banyak yang menjadi korban pedang. Raden Bas Rangsang makin mengamuk menyerang Sumliam, prajurit utama Gresik yang senantiasa menyerangnya dengan dasyat dan mengerikan itu. Haji Suk memengerahkan tenaga dalamnya untuk membayang-bayangi dan melindungi kunjungannya. Setentar lagi kau akan mampus, ha? Jangan sombong kau anak muda. Aku akan membunuhmu. Kau pernah menimati surga dunia. Dan kau akan menjijikin ujung pedangku ini. Jangan hanya bicara prajurit Gresik. Aku yang akan mengirimmu ke neraka. Pana Rangsang. Dia seringkali membuka diri. Kalau aku tidak melindunginya, dia bisa menjadi korban berangkut. Jangan biarkan dia seperti itu. Kami akan berfungsi untuk membayang-bayangnya. Baik, Gresik. Kau jangan kawatir. Aku akan menjadi perundung setianya. Lihatlah. Lihat semakin pengangkau. Sini milah. 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 Sekarang kau mau apa, prajurit? Sombong. Bunuhlah aku. Kuas laherku. Jangan kau siksin. Sekarang kau merintih-rintih dan memohon-mohon kepadaku. Di mana mulut besarmu, prajurit? Sejauh itukah kemampuanmu? Kami sudah. Jangan biarkan ia pengah. Cepat. Selesaikan. Iya. Aku menyakit. Aku sengaja ingin menyuci kemampuanmu. Dan sejauh mana hatimu. Tidak. Jangan biarkan ia menjadi pelampungnya. Cepat letaikan kamar. Iya. Kami masuknya. Iya. Maafkan hamba. Jika harus bertang. Kanjong panggung. Mengapa kan masuk memungkuhnya? Aku ingin tahu sejauh mana kemampuannya bertahan dalam menghadapiku. Kanjong panggung. Seorang prajurit sejati tidak akan pernah memiksa lawannya. Seorang prajurit sejati tidak akan membiarkan musuh-musuhnya Menteri. Ia harus menyelesaikan pekerjaan yang menutupi. Tetapi aku ingin mengetahui sejauh mana kemampuan prajurit-prajurit gersik yang bermulut besar itu. Kanjong panggung. Janganlah bersilat kata. Lanjutkanlah. Peperangan ini belum selesai. Tugas yang lain masih menunggu. Dan memang benar apa yang dikatakan Aziz Subis. Peperangan masih terjadi di sana-sini. Prajurit-prajurit Mataram berjuang gigi. Untuk menggempur loci-loci Belanda yang ada di Gersik. Loci-loci Belanda kini dihancurkan dan dirobohkan. Hembok pun kini dikugurkan. Api mencilat dan berkobar kemana-mana. Hembakan bedil dan meriam di sana-sini terjadi. Orang-orang Belanda banyak yang menjadi korban. Ada yang melarikan diri. Kereta banyak yang menyembunyikan diri di kapal-kapal di pelabuhan Gersik. Tidak ada yang bisa kita lakukan bagi sekolah. Yang penting, Kanjeng Pangeran sekarang selama. Gersik menjadi lantai. Orang-orang Mataram sangat ganas dan tidak memandang bulu. Itulah peperangan Kanjeng Pangeran. Seperti inilah yang seringkali hamba teman-teman. Segeralah menuju ke Surabaya. Di Gersik, sudah tidak ada yang tertinggal lagi. Semuanya hancur perantakan. Hamba mohon Kanjeng Pangeran. Segera kembali ke Surabaya. Hamba akan membantu kawan-kawan yang terputusnya dulu. Bagai sekorong. Kau jangan menyanyiakan kemampuannya. Lebih baik tariklah mundur semua pasukan. Kanjeng Pangeran. Iya, kau harus menarik pasukanmu. Jangan biarkan mereka mati sia-sia. Masih banyak yang harus mereka lakukan selain pertempuran ini. Taruhlah, kita memang kalah. Kau seorang pemimpin. Pemimpin yang baik tentu tahu bagaimana menghadapi kesalahan. Ayo, lakukan segera. Hamba akan segera menarik pasukan setelah Kanjeng Adipati mundur dari sini. Segeralah Kanjeng Adipati menyelamatkan diri dari keperangan ini. Pergilah ke Surabaya. Ke Istana Sidekarik. Baik, aku menuruti pesanmu. Dan segeralah tarik mundur pasukan kita. Dan memang benar. Setelah Adipati Pekik meninggalkan peperangan dan menyelamatkan diri ke Surabaya. Maka pada saat itu pula. Bagas koru menarik pasukannya untuk pelangkah mundur. Sebab keganasan perwira-perwira Mataram. Sungguh mengerikan. Kereka membabat apa saja yang ada di depannya. Membakar apa yang ditemukan. Loji-loji Belanda kini telah mata dengan tanah. Semuanya musnah. Dan Gresik pun menjadi lautan api. Kita tinggalkan pertempuran di Gresik yang telah dimenangkan oleh pasukan Mataram. Kita menuju ke Istana Mataram kembali. Di mana para pinis sepuh mengadakan pertemuan rahasia. Pertemuan itu dipimpin oleh Eyang Mondoroko. Namas Mangkukumi dan semua yang hadir di tempat ini. Eyang ingin agar kita mengadakan selamatan. Eyang ingin memperhatikan kanjeng sinuun yang semakin buruk keadaannya. Eyang tidak tahu apa yang sebaiknya kita lakukan. Tapi melihat keadaannya. Eyang hanya berharapan kecil sekali. Luka-luka kanjeng sinuun sulit untuk di sebelah. Kita telah memanggil banyak tapi. Namun bekas rutukan Kijang itu membuatnya semakin payah. Hamba juga khawatir Eyang. Sebab ia beberapa hari sudah tidak bisa keluar dari peparingan. Hamba sendiri gelisah. Karena Mataram dalam keadaan darurat semacam ini. Tentang masalah Mataram kau jangan khawatir anakku. Mataram tidak akan keberatan dalam menghadapi Gresik. Apa pengalaman Pekibu? Dia tidak mampu berbuat apa-apa. Anak mas tentu telah melihatnya sendiri saat operasi rahasia Mataram di Surabaya. Apa yang dilakukan mereka? Yang perlu kita perhatikan sekarang adalah cucu Kuhanger Prabu. Kang mas, semuanya ada waktunya. Semuanya ada masanya. Fajar telah datang Kang mas. Marilah kita berjalan-jalan menapak di alam yang baru. Permesuriku, ini sudah fajar. Iya, ini telah fajar. Ayolah, ayolah Kang mas. Ikut aku. Permesuriku, kemana? Aku di sini saja. Aku tidak mampu melangkah lebih jauh lagi. Peluklah aku, Permesuriku. Kang mas, aku akan mengelukmu. Permesuriku, aku merasa nyaman dalam pelukanmu. Aku merasa damai. Kang mas, perjalanan kita akhirnya sampai di sini. Permesuriku, peluklah aku. Peluklah lebih erat lagi. Dekatlah aku, Nimas Permesuriku. Dekat aku lebih erat lagi. Kang mas, aku telah memelukmu. Nimas Permesuriku. Semua yang menyaksikan panembahan Nyokrawati tidak sadar apa sebetulnya yang telah dialami pemimpin Mataram itu. Perlahan-lahan kepala panembahan Nyokrawati nampak lemas dan layu. Tergolek di atas bantal. Ratu Longayu dan Ratu Adi pun tak menyadari apa yang dialami oleh suami mereka. Para selir pun hanya bisa memandang dengan mata terbelalap. Pandan Sari dan Wulan sungguh tidak percaya mengetahui apa yang dialami suami. Kanjeng si Nuhun, secepat ini kanjeng si Nuhun. Secepat ini, amba ikut Kang Mas. Amba ikut. Amba curutkan jeng si Nuhun. Amba ikut. Tidak. Tidak. Kang Mas, jangan pergi Kang Mas. Kang Mas, jangan pergi. Kang Mas, berapa? Kenapa pergi secepat ini Kang Mas? Oh Kang Mas. Kanjeng si Nuhun. Kanjeng si Nuhun. Kang Mas, berapa? Kang Mas, Prabu. Seluruh keluarga Mataram dilanda duka. Tak lama kemudian di segenap wilayah Mataram telah berkibar panji-panji merah, tanda kematian dan tanda duka. Eang Mondoroko, Pangeran Mangku Bumi, dan Pangeran Purboyo segera mengurus jenazah panembahan Nyokrawati. Eang Mondoroko berdiri di sisi jenazah dengan sedih sekali. Sementara Pangeran Purboyo merahup adiknya dengan hati yang terluka. Anak-anak cucuku, inilah yang sering aku katakan. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Jikalau pada saat ini nakmas panembahan Nyokrawati menghadap kehadirat Tuhan. Biarlah arwahnya diterima di sisinya dan mendapatkan tempat yang layak. Sudahlah, kalian jangan menangis. Kita lebih baik menangisi diri kita sendiri. Sebab, kita yang ditinggalkan di dunia ini harus melanjutkan cita-cita Anggir Prabu Panembahan Nyokrawati. Karena ia meninggal di sini. Biarlah anak cucuku kelak mengenal dan mengenangnya keberadaan, kehadirannya di Mataram ini. Karena ia meninggalkan kita di Taman Kerapyak ini. Maka untuk tanda cinta kita semua kepadanya. Ia aku beri nama Panembahan Kerapyak. Hidup mataram! Hidup mataram! Hidup mataram! Hidup mataram! Atas layak! Hidup mataram! Hidup mataram! Berhenti! Berhenti! Cukup! Paman Martoloyo, dapat apaan ini? Saudara-saudara, perhatikan. Mengapa mataram mengibarkan panji-panji merah? Paman Martoloyo, ada yang tidak bere? Ampunkan hamba, kanjeng Tumenggung Martoloyo, kanjeng Tumenggung Surotani, kanjeng Pangeran Rangsang. Ampunkan hamba. Pada saat ini, kanjeng Sinuun kembali ke Rahmatullah. Innalillahi wa inaili rohiyun. Apa? Kanjeng Romo tiada? Tidak! Tidak! Kita tidak perlu menahannya. Biarlah ia menuju ke Kerapyak. Siapa yang mengikutinya? Hanak Mas Adi Sukmo. Sosok. Hamba, kanjeng Tumenggung. Cenazah beliau masih di Kerapyak. Benar, kanjeng Tumenggung. Kalau begitu, biarlah kita mempersiapkan upacara pemakaman di sini. Tuhan memiliki kehendakan. Sembah dan hormat hamba kanjeng Pangeran Mampu Bumi. Maafkan, Paman Martoloyo. Paman Surotani, apabila kami tidak menyebut kebenangan prajurit-prajurit Mataram dengan upacara kebesaran. Mataram dalam keadaan duka cita. Ampunkan hamba, kanjeng Pangeran. Hamba baru mendengar berita itu dari sosok. Sudahlah. Apakah seluruh anak buahmu sudah kau beritahu? Hamba, kanjeng Pangeran. Baru saja hamba akan memberitahukan berita duka cita ini. Yalah, aku sendiri yang memberitahukannya kepada mereka. Saudara-saudara, maafkan kami seluruh keluarga Mataram apabila tidak bisa menyambut kemenangan saudara-saudara dari Gersik dengan upacara kebesaran. Perlu saudara-saudara ketahui bahwasannya pada saat ini, panembahan Cokrawati telah menghadap kehadirat yang maha kuasa. Panembahan Cokrawati telah menerima nama Anumerta dari Eyang Mondoroko dengan asma panembahan Krapya. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT. Hari itu juga, Mataram dilanda duka atas suafatnya panembahan Cokrawati di Krapya. Beliau dimakamkan di dekat masjid Kota Gede di sebelah bawah makam ayahnya, yaitu panembahan Senopati Ingalogo. Setelah upacara pemakaman itu, di Istana Mataram dipersiapkan penggantian tahta. Pada hari itu pula, Pangeran Martopuro yang memiliki sakit jiwa telah dikenakan pakaian kebesaran Sultan Mataram. Eyang Mondoroko dan Pangeran Mangku Bumi membimbingnya, lalu mendudukan Pangeran Martopuro di singgah sana kencana. Cucuku kan ceng pangeran Martopuro. Karena cucuku sudah duduk di dampar kencana ini, maka buyut mohon agar cucu buyut sudi turun dari dampar kencana. Pangeran Martopuro yang memiliki sakit jiwa itu, akhirnya mengikuti apa yang dibisikan Adipati Mondoroko. Dan tak lama kemudian, Pangeran Purboyo mendampingi kemenakannya, yaitu Pangeran Rangsang, yang telah mengenakan pakaian kebesaran Raja Mataram. Ia diapit oleh Pangeran Purboyo, Pangeran Mangku Bumi, dan Eyang Mondoroko ada di samping mereka. Saudara-saudara, pada saat ini yang menggantikan kedudukan ayah anda panembahan Nyokrawati adalah anak mas Pangeran Adipati Anom Rangsang. Alhamdulillah, syukur, syukur, syukur. Sebelum kan jeng sinuun meninggalkan Mataram dan meninggalkan kita semua, beliau telah berpesan pada saya, pada Pak Lik Mangku Bumi, dan pada seluruh istrinya yang menungguinya. Beliau berpesan agar anak mas Adipati Anom Rangsang menggantikan kedudukannya untuk duduk di tahta kencana ini. Untuk itu, saya persilahkan anggir mas Adipati Anom Rangsang duduk di dampar kencana. Terima kasih, Pak Man. Raden Mas Rangsang akhirnya duduk di dampar kencana, menggantikan kedudukan panembahan Nyokrawati. Pemuda itu begitu gagah dengan pakaian kebesaran Sultan Mataram. Wajahnya nampak bersinar. Ia tenang, dan sorot matanya tajam bagaikan singa. Padannya tegap dan kekal. Ia memperhatikan semua yang hadir di Siti Hinggil, menyaksikan upacara wisudanya. Pada hari ini, Pangeran Rangsang telah duduk di dampar kencana menggantikan ayahnya, yaitu Kang Mas Panembahan Nyokrawati, yang telah diberikan nama abadi oleh Eyang Mondoroko, dengan sebutan Panembahan Kerapyak. Karena beliau meninggal di sana. Kang Mas Panembahan Kerapyak menunjuk anak Mas Rangsang, agar menjadi pemimpin dan pengayom di Mataram ini. Untuk itu, mulai saat ini pula, saudara-saudara harus mematuhi segala perintah-perintahnya. Siapa yang menentang keputusan ini? Berhadapan dengan aku, Purboyo. Apakah ada yang keberatan di antara kalian semua? Sembah pengaberti. Sembah dan hormat kami, Kanjong Pengadaran. Sembah dan hormat kami untuk Kanjong Sinowon yang baru. Terima kasih. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara yang telah menerima keputusan ini. Untuk waktu selanjutnya, saya serahkan pada Eyang Mondoroko. Pada saat ini, saudara-saudara melihat buyutku. Pangeran Rangsang mengenakan pakaian kebesaran dan duduk di Dampar Gencono. Saudara-saudara telah menerima sebagai pemimpin baru di sini. Sebagai rasa hormat saya pribadi dan mewakili seluruh rakyat Mataram. Perkenankanlah saya memberikan nama untuk cucu buyutku ini. Dengan gelar Sultan Agung Sinopati Ngaluk Gungaturahman Nyokro Kusumo. Heru Kanjong Sinowon! Heru Kanjong Sinowon! Heru Kanjong Sinowon! Terima kasih. Terima kasih. Tunjungan saudara-saudara mulai saat ini. Bisa saudara-saudara panggil dan lengkapi dengan Kanjong Sinowon. Senopati Ngaluk Gungaturahman Nyokro Kusumo. Saya mohon saudara-saudara mengucapkan namanya bersama-sama. Sampaikan sekali lagi salam dan hormat pada Kanjong Sinowon Sultan Agung Sinopati Ngaluk Gungaturahman Nyokro Kusumo. Salam dan hormat hamba. Kanjong Sinowon Sultan Agung Sinopati Ngaluk Gungaturahman Nyokro Kusumo. Terima kasih, terima kasih. Anak Mas Kanjong Sinowon Sultan Agung Sinopati Ngaluk Gungaturahman Nyokro Kusumo. Hamba yang buyut. Saat ini Mataram ada di tangan mungkir. Anak Mas tahu bagaimana tata cara adat-istiadat sebagai seorang pemimpin. Hari ini nak Mas telah diwisuda. Untuk itu, jagalah apa yang nak Mas ucapkan. Ucapan seorang raja adalah hukum dan aturan yang berlaku di sini. Biarlah Mataram semakin bersinar karena nak Mas menjadi pengayom dan menjadi sinar terang di sini. Banyak kita citakan jengramamu yang belum terlaksana. Tolong itu pikirkan dengan baik ya. Yang buyut sudah tua. Namun hanya ucapan puja puji syukur. Jikalau yang buyut bisa menyaksikan dirimu. Duduk di singgah sana kencana Mataram ini. Dan mengenakan pusana kebesaran istana sebagai raja. Menjadi seorang pemimpin. Janganlah sombong. Jangan adikgang, adikung, dan adikuno. Mat Mas tentu tahu apa artinya adikgang, adikung, dan adikuno. Adikgang, janganlah sombong dengan kekuatanmu. Adikung, janganlah sombong dengan kebesaranmu. Adikuno, janganlah sombong dengan kepandaianmu. Jangan adikgang, adikung, dan adikuno. Mengandung makna yang luas dan luar biasa dalam kehidupan kita. Karena cucu buyut telah berkuasa di Mataram ini. Maka yang buyut ingin, agar kanjeng sinuhun, Sultan Agung Senopati Ngaloko Ngaturahman Hanyokroku Sumo. Janganlah merasa berkuasa. Hanya Gusti yang maha agung, Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa. Kita manusia tidak boleh merasa kuasa. Ingatlah itu baik-baik. Sebagai bekal perjalananmu, Sebagai seorang pemimpin, Ger. Hamba yang buyut. Menjadi seorang pemimpin, Kiranya cucu buyutku bisa ngayomi. Bisa menjadi bapak, Bisa menjadi teman, Dan bisa menjadi mitra dalam melangkah. Ya, Hanya itu yang bisa yang buyut sampaikan kepada Mungger. Gusti yang maha agung senantiasa menyertaimu. Hidup kanjeng Sultan. Hidup kanjeng Sultan. Hidup kanjeng Sultan. Hidup kanjeng Sultan Agung Senopati Ngaloko Ngaturahman Hanyokroku Sumo. Terima kasih, Yang buyut Mondoroko. Terima kasih, Yang mangkubumi. Terima kasih, Paman Purboyo. Dan terima kasih, Pada saudara-saudara semuanya, Yang telah mempercayakan saya, Sebagai pemimpin di Mataram ini. Saya berjanji, Untuk mengibarkan panji-panji Mataram. Terus terang, Saya bangga, Sekaligus sedih. Karena setelah peperangan di Gersik, Baru berakhir. Kita kembali dengan bendera merah. Mataram dalam suasana berkabung. Namun, Tidak ada jeleknya. Apabila saat ini, Saya sebagai raja, Sebagai pemimpin, Dan sebagai wakil kanjeng Romo, Untuk menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya, Kepada prajurit-prajurit Mataram, Dan putra-putra terbaiknya, Yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Yang buyut Mondoroko, Tetap berada dalam kursinya, Sebagai tetua di Mataram ini. Yang bangku bumi, Sebagai sesepuh di Mataram ini. Paman Purboyo saat ini juga, Kutunjuk sebagai Adipati. Dan Paman Tumenggung Martoloyo, Sebagai panglima besar di Mataram ini. Demikian pula Paman Tumenggung Surotani, Yang telah berjuang di Gersik Mati-matian. Dengan demikian, Maka perlu ditunjuk, Orang-orang baru menggantikan kedudukan Paman Martoloyo, Dan Paman Surotani. Sebagai panglima lapangan, Dan pelaksana dari perintah Paman Martoloyo, Maka saat ini pula, Kutunjuk Barat Tigo, Sebagai Tumenggung. Terima kasih. Kanjong Sinuun Sultan Agung, Senopati Ingalogung Adurahman Nyokroku Sumo. Pada hari ini pula, Ku beri nama padamu, Tumenggung Singoranu. Demikian pula Bau Rekso dan Alap-Alap. Saudara-saudara juga mendapat jabatan yang sama, Sebagai Tumenggung. Terima kasih. Kanjong Sinuun Sultan Agung, Senopati Ingalogung Adurahman Nyokroku Sumo. Dengan demikian, Tanggung jawab saudara-saudara semakin besar, Dengan jabatan baru itu. Karena saudara-saudara masih muda, Janganlah sombong dan ponga. Ikuti petunjuk yang pernah dilakukan Paman Surotani, Paman Martoloyo, Dan seluruh pinisepuh Mataram Yang telah meneladani kita Sebagai anak-anak muda. Mereka adalah tonggak Mataram. Jikalau ada kewajiban Yang belum saudara-saudara pahami, Hamba mohon, Paman Surotani dan Paman Martoloyo Sudi memberikan petunjuk kepada mereka. Hamba Kanjong Sinuun Sultan Agung, Senopati Ingalogung Adurahman Nyokroku Sumo. Untuk Kang Mas Aji Sukmo, Saya tunjuk sebagai pengawal pribadi saya. Hamba Kanjong Sinuun Sultan Agung, Senopati Ingalogung Adurahman Nyokroku Sumo. Den Ajeng Wulan, Saya tunjuk menjadi pengawal pribadi saya, Beserta 50 putri-putri Mataram Yang telah terlatih. Hamba Kanjong Sinuun Sultan Agung, Senopati Ingalogung Adurahman Nyokroku Sumo. Jadi, mulai hari ini, Mataram telah memiliki 50 prajurit perempuan. Mereka sebagai serikandi-sirikandi Yang bisa bergerak dengan leluasa Membawa panji-panji Mataram. Dalam hal ini, Saya secara pribadi, Maupun mewakili seluruh Mataram, Mengucapkan banyak terima kasih Kepada Den Ajeng Wulan Yang telah mendidik mereka. Ia sebagai pelopor perempuan Yang banyak memberikan teladan bagi kaumnya. Ampunkan hamba Kanjong Sinuun. Kanjong Sinuun terlalu berlebihan Memuji hamba. Ah, Kau selalu merendahkan diri Den Ajeng. Untuk Paman Warih, Saya menyampaikan amanat Kanjong Romo Panembahan Kerapian. Perlu saudara-saudara ketahui, Bahwa Paman Warih mendapat tugas Menyusun Babat Demak. Dalam hal ini, Paman Warih mendapat nama baru, Yaitu Carik Anjang Mas. Terima kasih, Kanjong Sinuun Sultan Agung Senopati Ingaloku Ngadur Rahman Hanyokro Kusul. Paman Anjang Mas, Tidak perlu buru-buru mengerjakan Babat Demak. Buatlah dengan seksama, Agar hasilnya sempurna. Hamba Kanjong Sinuun. Untuk hari ini, Saya kira pertemuan cukup sampai di sini. Sebab, Mataram dalam keadaan duka kita. Untuk mengenang jasa-jasa Kanjong Romo Panembahan Kerapian. Untuk itu, Empat puluh hari empat puluh malam Di Mataram ini, Saya nyatakan, Sebagai hari berkabung. Sultan Agung Senopati Ingaloku Ngadur Rahman Hanyokro Kusul. Bangkit dari singgah sana kencana. Ia memperhatikan seluruh rakyatnya Dengan mata yang sangat tajam Pakaikan singgah. Ia tersenyum lembut, Lalu merunduk, Sujud, Lalu mencium dampar kencana. Setelah itu, Ia bangkit merata panjang Sebagai ungkapan duka cita Untuk memulai perkabungan Mataram. Apa yang dilakukan oleh Kanjong Sinuun Sultan Agung Senopati Ingaloku Ngadur Rahman Hanyokro Kusul. Segera diikuti oleh seluruh rakyat Mataram Yang hadir di Siti Hinggil Mataram. Mereka sujud mencium tak. Nah, Bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, Silahkan menunggu seri berikutnya Dalam serial Wahyu Astabrata ini Pada episode ke-15 yang akan datang Dengan judul Mempelai Abadi Sampai jumpa!